Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini saya akan mereview lebih detail dan sekaligus melakukan testing upgrade ya ke unit laptop ini unit laptop yang kemarin berhasil saya restorasi, AXIO seri MLC yang 12 inci ya, jadi ini unitnya ya, ukurannya cukup kompleks sebenarnya, ukurannya tidak terlalu besar, tapi robotnya masih cukup terasa ya, ciri khas laptop-laptop lawas produksi tahun lama ya jadi ini kita akan testing timbang saja, kita tes, kita cek berapa robot dari unit laptop ini ya jadi ini kita cek dulu aja ini coba kita nyalakan sebuah timbangan untuk melakukan checking dari robot unit laptopnya ya jadi ini bisa dicek, masih 0 kita akan naikkan ini di atasnya ini sudah 1,9 ya 1,9,5,6 artinya robot unit laptopnya aja sudah hampir 2 kg lalu ditambah dengan adaptor adaptor yang masih cukup berat robotnya jadi 2,3 2,39 artinya 2,4 jadi hampir 2,5 kg untuk unit laptopnya ya jadi ini kita akan cek dulu apa saja yang bisa di upgrade dari unit laptop ini jadi ini ya kita akan cek cek nah pas saja yang bisa di upgrade dari unit laptop Axio MLC ini jadi pertama ini kita cek ya ini slot RAMnya ada 2 buah slot RAM DDR2 ya jadi ini upgrade maksimalnya adalah 4 GB ini kita akan coba lepas ya kalau bawaan dari produksinya atau bawaan awalnya itu biasanya cuma 1 GB RAM DDR2 ya ini kita lepas dulu lalu kita pasang ini 2 buah unit RAM DDR2 yang masing-masing 2 GB kita pasang dulu bismillahirrahmanirrahim eh lupa eh ya kadang beginilah jadi ini kita akan pasang dulu RAMnya ini ya kita pasang RAMnya 2 buah yang masing-masing RAMnya ini kapasitasnya 2 GB jadi ini RAMnya sudah RAM 4 GB terpasang lalu kita akan jadi kemarin saya sempat mengutarakan bahwa ini bisa menggunakan SSD jadi ini adalah sebuah SSD dan ini masih punya DVD drive ya ini bisa di cek ini ada sebuah DVD drive yang bisa diganti ke caddy ini DVD drive-nya masih pakai yang 12,7 kalau mau pakai dual drive bisa mengganti DVD drive ini dengan caddy ya belikan yang ukuran 12,7 ini kita buka dulu tempat carddisknya untuk carddisk dia masih menggunakan carddisk standar 2,5 ya 2,5 yang mau pakai ukuran standar bisa ukuran slim bisa jadi terserah Anda tapi ya itulah ini halfdisk bawaannya bitachi 250GB jadi ini masih aslinya kita akan testing dengan sebuah SSD yang sudah ada instalasi OS-nya jadi dia harapannya akan langsung masuk booting saja ya ini hanya untuk membuktikan bahwa unit ini bisa dipasang SSD dan bisa di-upgrade RAM-nya jadi ini kita pasang kembali dan kita akan testing ya kita pasang adapternya ini adapternya ukuran ini sama seperti punya Toshiba ya ini seri yang 19V 3,42 jadi relatif sama seperti Toshiba yang awal-awal seri-seri satelit itu biasanya output powernya juga segini juga sama artinya kalau Anda punya unit laptop ini bingung cari charger ori Anda bisa belikan charger orinya Toshiba karena socket adapternya sama oke kita akan testing unitnya ya cek dulu bismillah nah ini bisa di-cek indikatornya sudah nyala semua lalu ini kita akan testing disini kita nyalakan unitnya bismillah kita tekan tombol powernya sambil kita tunggu untuk masuk ke ini ya langsung masuk bisa di-cek ini langsung masuk instalasi Windows ini sudah pakai SSD ya bisa dibandingkan sendiri aja nanti kecepatannya dibandingkan dengan yang pakai harddisk walaupun ini laptop lama tentu upgrade SSD adalah salah satu solusi untuk mempercepat unit ini ini kita tunggu aja ini karena dia harus membaca ulang karena SSD nya sebenarnya bukan dipasang di unit ini jadi ini proses adaptasi aja karena sudah ada instalasinya bisa kita pause dulu aja oke ya ini walaupun relatif dia SSD yang baru jadi tadi saya niatnya pause tapi nggak jadi sudah sempat terpencet tapi sudah langsung masuk jadi ditunggu aja sebentar nanti kita akan coba bedah spesifikasi dari laptop ini jadi kemarin setelah di restorasi saya coba untuk merunning test laptop ini selama 16 jam non-stop dan dia masih mampu nyalai artinya unitnya sudah cukup stabil untuk digunakan kegiatan sehari-hari ini saya testing aja jadi ini memang ada sedikit minus jadi ini ada kebocoran ya ini bisa di cek ada sedikit LCD yang bocor di daerah sini kita cek aja langsung di text manager ya jadi bisa di cek kecepatannya langsung buat karena sudah pakai SSD kita cek di performance jadi ini ya terang ya ntar saya turunkan dulu kecerahannya oke nah jadi ini bisa di cek dia menggunakan CPU Pentium Air atau Centrino Dual Core T4500 ini upgrade maksimalnya karena prosesornya masih soket bisa di upgrade ke yang T9400 ya lalu ini bisa di cek RAM-nya dia terbaca semua 4GB RAM-nya 4GB DDR2 ya lalu ini bisa terbaca SSD-nya Adata SU650 jadi Anda kalau ingin upgrade unit ini Anda punya unit ini lah yang masih berfungsi dan Anda ingin menggunakannya di 2023 ya mungkin sudah tidak bisa digunakan untuk aktivitas berat ya tapi Anda masih bisa melakukan upgrade ke unit Axio ini Axio seri MNC ini dengan melakukan upgrade RAM ke kapasitas maksimalnya yaitu 2x2 DDR2 totalnya 4GB serta Anda upgrade storage-nya ke SSD untuk running utama dan Anda untuk kalau masih butuh extra storage Anda bisa korbankan DVD-nya pasang HD-nya diinstal di pasang HD-nya dengan kapasitas maksimal 2TB yang mampu disupport oleh unit ini oke sekian video review dan upgrade dari unit laptop Axio Axio Neon seri MNC jadi kalau Anda masih punya unit ini ingin digunakan mungkin sudah terasa lemot atau apa ya upgrade aja RAM-nya keempat juga dan pasang SSD insya Allah kalau untuk aktivitas service saja itu sudah cukup mumpuni kalau Anda butuh ahli komputer atau apa untuk service atau upgrade unit Anda Anda bisa hubungi saya di kalau kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan tinggalkan komentar di video ini sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.